Warga waras, di episode kali ini kita kedatangan Andis Breiter. Seru banget obrolannya, dia ini adalah konten kreator dan juga komika yang lagi vokal banget melawan dinasti di politik Pandenglang dan Banten. Saya tidak ikut-ikutan. Hanya Andis saja yang berjuang untuk mereka. Saya mau support dinasti lah. Dan setelah itu kita juga bahas tentang pengalaman dia ke China, membahas tentang sejarah mengupas sejarah-sejarah filosofis tahu busuk khas China. Selamat menyaksikan. Jangan lupa, saksikan terus live Improvindo live untuk nonton off-airnya. Live juga bisa ditonton di comika.id. Oke, coba ya kita bedah nih cara bro. Saksikan terus Improvindo live. Live-nya. Nah, setidaknya tersampaikan lah. Paham lah, gak usah dibedah-bedah. Paham, betul. Kawan-kawan warga waras, Improvindo sedang tur. Jadi kalau ada yang belum tahu Improvindo itu apa, itu adalah grup komedi kita. Ada dua, Dhani, Randika Jamil, Isman HS, dan juga Mos. Jadi kita berlima main komedi improvisasi. Iya, kalaupun ada yang ngerasa, aduh, gambling gak ya? Apa itu? Gak tahu nih nanti di dalamnya kayak gimana. Sudah jaminan 100% lucu. Ini saya jamin. Kalau stand up saya belum tentu jamin. Improvindo sama saya jamin lucu. Saya emang berani, karena banyakan. Satu ngejus, yang lain kuduh lucu. Nah, Eta. Ini posternya. Di Jogja kita tanggal 28 Juni, di Jakarta tanggal 20 Juli, di Surabaya tanggal 27 Juli. Dan sudah ada merchandise ofisial dari Improvindo. Gokil, ini bahannya enak banget nih. Ini bahannya gak mambo ya, Dhani? Iya. Bahannya bagus. Bawaannya tuh semangat gitu. Bahan, bawaan, bawaan. Oh anjing lu banyak kesukur. Walaupun nanti kalian harus menjelaskan kepada orang-orang setelah pakai baju. Improvindo tuh apa ya? Nah, itu. Gak usah dijelasin. Gak usah dijelasin. Dan kalau selain ada kaos ini yang warna hitam, ada yang warna merah, ada juga tote bag kita. Oke, Improvindo. Bersama fisikal. Bisa dibeli di Shopee dan juga Tokped. Dan jangan lupa untuk langganan streaming comika.id. Karena disini kita juga punya kontennya. Dan kalau misalnya ada yang nanya, itu? Fisbam itu. Lu harus nonton kontennya. Dari situ lu akan mulai tertarik untuk beli. Tah, itu dia. Dan kita juga mau menyapa warga waras yang sudah selalu absen di tiap episode. Itu banyak sekali. Ada dari mana-mana? Ya, Lumajang. Dari Sulawesi. Ini mah. Jika nubohong. Tapi seneng orang. Tiap kali bintang tamu ayah no iya. Ayah no ngepeleken. Kurang dibacakan. Sampai si Harry. Sampai si Harry. Tengah-tengah balik ngobrol. Baru ngobrol. Rekomentaran tenang-tenang. Militan aja ya emang penontonan. Halus-halus. Di luar menurut KB. Jadi mau turangin Om Air kosong. Anjing. Kita ngabsin dulu. Dari bawah ya sekarang ya. Ini Andis nih gak percaya. Andis gak percaya. Kalemnya. Tengah-tengah. Lumajang hadir gitu ya. Lumajang hadir. Kerap. Nih ada dari Sinjai Kareba Baji-Bajiji. Makasar. Makasar. Dari Tanra Lili Tanjakan Jaringan Manim Bahoy Sulsel. Sulawesi Sulawesi. Satu. Garut. Ayah. Sarijadi Bandung. Ayah. Wah dulu orang deket ya. Orang di Sarijadi deket kontrakan dari Cipedes. Terus. Hah? Gini. Hah? Gini. Iya kalau itu ya. Apa itu? Apa itu? Dari Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Buset. Dari Kobar. Kota baru ya. Kalimantan Tengah gak juga. Kota Waringin Barat. Sorry. Kota Waringin Barat. Dari ada lagi dari yang sudah pasti mah dari Beijing. Balada TKI Cina tuh. Terus dari North Carolina, Northern Ireland. Terus dari Gresik nih. Dari Gresik. Ada juga Palembang, Bondowoso. Ciketing. Parah. Udah tiga kali belum disebut. Aku dari Ciketing. Ciketing parah. Ciketing parah. Ciketing. Parah nih. Maksudnya gak di absen. Parah udah tiga kali belum disebut. Aku dari Ciketing gitu. Ciketing mana sih? Ciketing tuh. Iya Bantar Gebang. Yang kemarin Muntussalamah. Ciketing Bantar Gebang. Bantar Gebang. Di daerah Bekasi. Bekasi. Terus. Mana day-nya? Albania. 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 Tokyo. Ada pantunya nih. Gue baru kepikiran pantunya nih. Apa tuh? Sumeneb. Ini pantunya. Tadi gue pilihkan pantunya nih. Kalau punya harta penting. Masukin Kebang. cakep. Ciketing Bantar Gebang. Udah gitu doang. Gitu doang. Mau baca. Mana terselewat. Jauh eh. Dari Bali. Bali is here. Yo. Terus ada salam dari Mengwi Bali. Ada juga absen dari Bincao Martapura. Ada lagi dari Jogja. Ada dari Sidoarjo. Jadi mereka udah gak peduli si kontennya apa nih. Yang penting absennya. Terima kasih loh. Dengan absen ini. Kita jadi durasi semakin panjang kan. Jadi RPM-nya makin tinggi gitu. Bisa gak sih kita setengah jam gitu absen mungkul? Boleh. Sulawesi Tengah. Morowali. Bumi Ayu. Morowali. Sangat. Surabaya. Kita bacain komen dari PWK juga ya. Biar setengah jam. Dan terima kasih warga warah. Silahkan absen lu nonton ini dari mana. Dan jangan lupa ada QR disini. Kalau lu mau support kita di Traktir. Atau kalau mau di Sabriya ada di description. Dan jangan lupa juga untuk Gocok Pucok. Kenapa? Gabung di grup tele. Kenapa Gocok Pucok? Gabung di grup tele kita ada di bawah ini. Ini program paling panjang opening. Benar. Benar. Apakah sudah boleh apa belum? Sebenarnya boleh. Masuk. Tapi ya. Untuk episode kali ini kita datangkan langsung pangeran Pandeglang. Ini dia. Andi. Duta. Duta anjing. Duta Pandeglang. Duta Pandeglang. Padahal orang Raksas Bitung. Padahal orang Raksas Bitung. Tapi Banten kan? Iya. Masuk-masuk. Deket lah. Pandeglang Raksas Bitung deket. Tapi nah lu. Aduh. Banyak yang protes nih. Ada juga waktu kita episode sama Asep. Sama. Asep sama siapa? Satu lagi kita susun da ante. Anyu. Ah. Maka anyu. Wah. Jangan bahasa Sunda dong. Pakai bahasa Indonesia aja. Oke. Banten ya warga-warga. Sekadang-kadang kalau kita sama orang Sunda te sok lepasan. Benar. Sok refleks. Sok refleks. Kenapa lebih sering konten tentang Pandeglang. Kalau manitnya orang Raksas Bitung. Karena Pandeglang lebih lucu. Lebih banyak hal yang menarik untuk disambahkan. Udah. Karena. Banyak yang protes. Karena kan. Karena kan. Kalau Anis kan ngeritik soal. Sebenernya bukan ngeritik orang Pandeglang nih ya. Tapi ngeritik. Kebijakan pemerintah Pandeglang. Sebetulnya. Bukan masyarakatnya. Bukan. Bukan masyarakatnya gitu. Masyarakatnya emang gak ada. Gak ada masalah. Kadang-kadang masyarakat ngerasa. Lah. Orang mana nih gitu. Orang mana kok ngeritik Pandeglang. Oh iya gitu. Ada yang komen gitu maksudnya? Banyak. Banyak gitu. Yang gak terima gitu. Karena Anis ngeritiknya ngeritik. Pandeglang. Pandeglang terus. Rangkasnya kok gak pernah dibawa gitu. Karena sebenernya. Satu tadi Pandeglang lebih lucu. Ceritanya lebih banyak. Terus orang Pandeglang banyak yang seneng juga. Ayo lagi lagi lagi. Trafik bagus. Trafik bagus. Jadi oke terus. Apa yang di Rangkas Bitung itu apa? Yang di Rangkas step baik-baik saja. Tapi di Pandeglang tidak baik-baik saja. Hal yang sama. Contohnya apa? Sebenernya kan kalau Banten sama kayak Cina ya. Wah. Apanya nih? Dinasti. Wah. Sebenernya sama. Kalau dari pemerintah itu gak ada bedanya Pandeglang Rangkas. Cuman di Rangkas. Maksudnya kalau secara. Kan di Rangkas yang paling simple lah ya. Kita kan anak muda itu paling deket sama festival musik. Rangkas mah menang. Boleh. Beba. Musik oke gitu kan. Event-event jalan. Pandeglang mah. Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Kecuali Nisa Salian. Kalau dilanjutin Mbak Yan. Mbak Yan takut. Kecuali acapella mungkin boleh. Acapella. Nisa Salian juga kan tidak acapella. Gambus. Ada pianonya juga. Jadi kalau di Pandeglang itu musik harang. Tadi takut. Ini kan premnya bisa dipotong. Lalu berdua. Tapi kan setidaknya pemerintah juga yang di Pandeglangnya gitu ya tetap menyediakan. Tapi ya khusus Pandeglang Nisa Sabian. Ya. Ya bosen dan seumur-umur ada Pandeglang Nisa Sabian Wainu datang. Ya tidak apa-apa kalau memang sudah dikasih terus itu gitu ya. Orang menikmatinya itu. Bahkan kalau dikasih yang lain ntar panik. Alah kok bisa. Alah kok bisa. Alah kan sudah apa nih. Warga-warna sebelum lanjut nonton. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng. Enggak maksudnya kecepatan Nisa Sabian bikin album gak secepat job yang terus-terusan datang nanti. Alah gak peduli bikin album. Kan cover ya. Bisa cepet cover ma. 200 ribu bikin musik cover ma. Tapi kan maksudnya yang di Pandeglang kenapa seperti itu. Karena kan memang dari dulu Pandeglang emang terkenalnya karena kota santri kan. Iya. Gitu kota yang agama. Dan itu mah wajar. Betul. Enggak ada yang salah juga. Ya kenapa tadi lu menyalakan. Enggak menyalakan. Tadi itu sebagai anak muda makan doket dengan musik gitu. Ya kan cuman kan akhirnya orang Pandeglang yang kalau mau nonton musik nontonnya ke rangkas gitu. Nah ini buat warga-warna yang belum tau. Kenapa sih Andis kok sepeduli itu. Kalau mungkin lu belum tau. Andis ini adalah komika juga. Komika yang berasal dari rangkas. Makanya akhir-akhir ini sering banget bikin konten. Terus stand-up juga bahas tentang Banten gitu. Tapi kalau gue liat dari obrolan ini sebenernya Andis bukan hanya komika. Tapi anak I.O. Yang butuh kerjain juga. Lebih banyak. Ayo geng. 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 Terus noun. Selain itu tanya dulu. Selain musik apa lagi di rangkas bitung yang di Pandeglang gak ada. Musik ya sebenernya kalau di Pandeglang tuh ya kurang lebih sama lah ya. Kayak misalnya ya hiburan-hiburan gitu. Ada juga di Pandeglang cuman kayak misalnya di Pandeglang tuh lebih poek sedikit. Lebih poek gitu. Lebih poek. Oh eh poekannya nih. Jalannya. Oh lebih gelap gak ada lampu jalan. Kadang kenapa maksudnya kenapa Andis maksudnya apa ya kasarnya mengkritik lewat komedi lah gitu Pandeglang. Karena keluarga apa ya nyebutnya. Penguasa. Penguasa. Penguasa Pandeglang mau naik ke jadi gubernur Bante. Ada kekhawatiran bagi Andis gitu. Yang mana penguasa Pandeglang ini beda grup sama penguasa Banten? Beda. Pul. Ganti dinasti. Iya. Jadi memang ini kuat juga. Jadi kayaknya kita perlu membangun awareness kepada masyarakat. Wajin awareness lagi. Kita orang Surigana si Andis ta emang buzzer na di nasi nurek digeser. Lu waduh ngomong lah. Lu waduh ngomong lah. Lu waduh banyak yang ngediem gitu. Banyak yang ngediem gitu. Pastilah. Dikiranya. Tapi ada kekhawatirannya maksudnya kan ketika berbeda penguasaan. Nah penguasaan dari Pandeglang. Lah lu ngurus Pandeglang aja kayak gini. Eta. Lu ketika ngurus jadi Banten. Lampu dipoet-poet. Kayak rumah apaan riwo. Turu Banten. Saya sabian kan. Kalau gak salah gue aduh tak koreksi kalau salah ya warga waras. Pandeglang itu salah satu kabupaten termiskin di Indonesia ya kalau gak salah. Kemarin sempat. Iya sempat kan. Yang sempat heboh juga bupatinya viral mobilnya bagus. Iya kan kalau gak salah itu ya. Sebenernya kan yang gitu mah fakta ya. Iya Pak. Itu kan fakta-fakta yang tinggal kita munculkan aja. Sehingga orang-orang tuh kayak oh iya iya bener gitu. Bukan diingatkan ya. Maksudnya biar gak terlalu buta dengan apa yang terjadi di. Betul. Kan biasanya kalau kita di dalamnya bau ya. Yang di dalamnya gak kecium bau tuh. Pas keluar baru kecium kan. Bener. Iya. Terlalu deket. Iya. Dan sok salah nage. Maksudnya sering disalah artikan adalah kalau kita bersuara terhadap sesuatu yang gak bener itu jatuhnya apa namanya. Mengancam. Jatuhnya menyerang. Sudah ada ancaman ke lu? DM-DM sih kalau ancamannya dari warga Pak Neglang malah. Dari warganya malah. Dari warganya malah. Nah itu kadang salah kapalannya. Jadi kebanyakan saya teman-teman di Pak Neglang ngiranya Andisnya ngejelek-jelekin masyarakat Pak Neglang gitu. Padahal tujuannya baik. Padahal kan yang bilang saya yang kita kritik tuh sebenarnya adalah kebijakannya. Jadi kan kayak ada jalanan rusak, ada jalanan gelap. Misalnya ada tempat-tempat yang harusnya ini bisa loh dibenderin gitu kan. Tapi kan karena misalnya udah terlalu lama akhirnya jadi diwajarkan. Iya. Iya kan. Jadi kita lewati. Wih, pohaki yuk tepat. Gelap banget nih. Emang dari dulu juga gitu. Tapi lu merusak kesenangan warga Pandegang kalau gitu. Kita itu memang gak suka ada yang tenang gitu. Takutnya Andis ketika si masyarakat ini sudah menikmati. Udah nyaman ya kamu yang gitu. Dikasih lampu. Oh banget kecelakaan. Malah banyak kecelakaan. Kaget. Tolong dipanjangkan. Ya ini mencoba dari sisi lain. Karena masyarakat kan yang komplain. Berarti masyarakat sudah. Yaudah lu jangan mengganggu kecenangan kita lah. Iya. Ada yang bilang katanya di rangkas. Di rangkas tolong dong dikritik juga. Ya di rangkas tuh Andis ngeritik. Terutama dulu kan di panggung stand up kan Andis selalu ngomong rangkas begitu. Iya benar. Selalu ngertik rangkas begitu segala macem ya gitu. Pemerintah pun juga bukan yang pertama yang kedua. Cuman yang ini momennya emang. Pandegang. Kayaknya harus ini dulu dah gitu. Dibantu yang ini dulu ya. Kenapa momennya harus ini dulu? Karena. Oh ini urgency-nya lumayan. Lumayan banyak ya. Lumayan banyak maksudnya kayak. Kita lihat dari postingan si penguasa Paneglang ini. Ketika dia bikin sosial media terus dirilis. TikTok, Instagram segala macem gitu. Komennya semua negatif. Nah gak ada nih konten kreator dari Paneglang sendiri nih. Yang berani untuk masuk ke wilayah ini. Padahal sudah ada masyarakat yang berkomen begitu ya. Betul. Malu masyarakat kebanyakan tuh komennya. Negatif. Kok bisa sih, kok pede sih kok gitu. Kok dari ininya gak ada. Dari orang Paneglangnya gak ada. Maksudnya Andis kan juga. Kalau ini kepilih dari jadi gubernur Banten kan otomatis Rangkas Bitung kena dong. Iya dong. Kena efeknya dong kita semua. Jadi aduh siapa lagi nih. Bener-bener. Masuk akal masuknya. Tapi lu gak. Kesian manis. Lu gak takut. Karena lu akan. Seperti mau menjegal penguasa gitu. Dan itu backingan Andis kan. Ya Allah. Gusti Allah. Masya Allah. Masya Allah. Sarwa gak bagi. Bagi gak etas. Kan gak ngain gancang gak bagi gak nanti. Tinggal yang malibadana. Tapi yang gue suka dari Andis itu adalah. Kekeh dan gigih gitu. Bahwa bersuara akhir-akhir ini banyak banget konten. Ya salah satu itu. Mengkritisi kebijakan. Bukan menyerang ya. Warga waras. Jadi jangan. Kita sepakatin kalau memang. Sebuah kebijakan itu. Boleh dan sangat layak untuk kita kritisi gitu. Mau itu kebijakan apapun. Itu sah ranahnya. Ya gak boleh ya. Kalau memang misalnya lu menyerang personal gitu. Dan Andis ini akhir-akhir ini sangat gigi. Selain memang kebijakan itu. Yang terbaru dia juga gigih menyuarakan. Jangan mem. Mem jual keseksian cewek-cewek baduy. Ya eksploitasi baduy. Eksploitasi baduy. Nah ini mungkin warga waras yang belum tau. Maksudnya gimana itu teh. Ya karena kekhawatiran. Itu teh tadi kan. Tadi yang maksudnya. Nih kita nih dari Banten. Banyak konten kreator nih ya. Dari Banten nih cuman kayak. Yaudah kita angkat pariwisata. Bagus. Kita angkat kuliner. Oke. Kita bikin video lucu. Bahasa Sunda Banten oke bagus. Tapi gak ada konten kreator yang. Aware dengan terhadap krisis-krisis yang ada di Banten. Kita ver-veran loh. Maksudnya. Kita ngeliat Youtube sekarang. Kalau misalnya kita ketik baduy. Keluarnya itu. Keluarnya banyak banget. Thumbnail-thumbnail cewek baduy. Entah itu ada yang. Beginilah cewek baduy mandi. Fotonya ada sama foto artis Jaff gitu. Thumbnail-thumbnail. Itu tuh udah. Udah menjamur. Andi sebagai orang Rangkas Bitung yang dekat dengan baduy. Dan anis ke baduy dari SMP. Dari usia sangat. Masih kecil ya. Udah beberapa kali kesana. Sini datang kesana. Dulu. Pas zaman-zaman belum ada. Sosymed lah ya. Iya. Biasa orang ngeliat cewek baduy cantik. Ngeliat cewek baduy. Ya udah. Gimana ya biasa gitu. Ada cowok baduy ganteng ya biasa. Gak ada yang aneh. Nah semenjak ada sosial media gitu. Kenapa jadi sesuatu yang. Negatif. Kayak. Ningali buaya putih gitu. Ibuaya putih. Seolah-olah tuh ada cewek baduy. Atau cowok baduy yang ganteng dan cantik tuh aneh. Gitu. Bener nih warga waras ini. Coba kalau gak percaya. Tapi jangan di klik. Ntar ngasih traffic. Ini gue cek bener. Emang banyak jualan keseksian. Oke. Dari sih. Lu pernah observasi ke masyarakat baduy. Senang gak mereka digituin maksudnya? Itu yang menjadi kendala. Kalau untuk observasi secara langsung sih. Anies belum pernah directly ya. Tapi untuk berdialog dengan beberapa. Maksudnya beberapa konten creator yang juga. Pro terhadap pergerakan anti eksploitasi itu. Terus juga beberapa mahasiswa. Sebenarnya semua kita udah resah. Cuman kebanyakan konten creator ini datangnya bukan dari Banten. Dan memang kalau internet kan kita gak bisa kontrol. Karena kan namanya orang baduy mah ketika di interview. Ditanya-tanya mah karena gaknya. Dia kan gak tau tuh. Nanti thumbnailnya mau dibikin seperti apa. Iya lah. Nah jangan-jangan. Kamu juga merusak kesenangan orang baduy. Sebenarnya kan. Sebenarnya kan banyak. Ken banyak. Tauan semangat itu orang. Nggak anak kurangnya hayang. Asyum kan no thumbnail. Nanti anak kurangnya. Nanti no masalahnya. Ano thumbnail lain. Cewek baduy. Tumnya nanti anaknya. Emang lain cewek baduy. Tumnya tuh thumbnail tuh. Tumnya tuh ada artis jaff gitu. Terus thumbnailnya ada cewek baduy. Disandingkan dengan artis populer gitu. Clickbait-clickbait ya. Bila sama. Karena dalamnya gak kayak gitu. Bahaya gitu. Nah iya orang jadi mikir namanya kritis kayak gini. Asyum PSI mah. Rangga PRD. Di rangka sih demokrat. Bagus. Pas banget. Pas banget. Pas banget. Karena edit sih ya. Maksudnya. Andis ini salah satu temen-temen gue lah ya. Temen kita yang akhir-akhir ini memang salah satu yang vokal pisang bersuara tentang itu. Gitu. Di saat. Di saat kita komik-komik klientnya. Sekarang lagi gak terlalu vokal lah menyuarakan itu. Tapi manetnya. Try-try ini edit sih ya. Tapi disitu pilihan ya. Maksudnya ketika memang ketika kita berseni gitu ya. Ada yang pilihannya ya. Mencoba membantu lingkungan sekitar. Ada yang yaudah berseni aja. Benar-benar. Tapi Andis ini membuat saya kadang malu. Orang-orang kayak Andis ini. Iya. Andis ini memperjuangkan sesuatu dalam hidupnya. Nah gue kadang gue harus memperjuangkan apa gitu. Dan dia nemu pandeglang gitu. Bantan untuk diperjuangkan. Gue sampai memperjuangkan. Improvindo. Improvindo. Jadi ya teras belakang promo GHC mana-nya. Kita promo GHC. Tadi nu absen kan dari kota Kalimantan. Turna malah ke Surabaya. Atau ke Kalimantan. Dengan higit. Di Kalimantan. Nomornya tiketnya di dua. Tenang ya kan. Turna orang Improvindo kan fase kedua. Nanti kalau kita oke. Kita akan lanjut. Tur fase selanjutnya. Keliling Indonesia. Mudah-mudahan lancar lah ya. Amin. Amin. Tapi mana. Mungkin jadi pertanyaan juga buat gue. Buat warga-warga yang nonton gitu. Ngapain sih capek-capek gitu. Ngapain capek-capek. Maksudnya. Bersuara. Maksudnya jangka-jangka juga termasuk content creator. Yang mengekploitasi juga. Maksudnya. Jadi. Cuman nyari keuntungan aja dari konten ini. Memang. Tapi bener. Banyak yang bilang kayak. Banyak yang udah mulai. Sentimen-sentimen. Maksudnya. Mulai curiga bahwa. Ah emang ngomongin ini. Pasti trafficnya ini ya. Pasti ngambil ini ya. Lu juga sama lah gitu. Banyak. Cuman. Gimana maksudnya dalam artian. Sekarang ini kita lagi berada pada fase Banten tuh. Capek lah. Kita tuh maksudnya. Dinasti tuh. Aduh. Sebenernya dinasti mungkin gak masalah. Kalau misalnya. Perubahannya. Bagus. Bagus gitu. Tapi kan ini. Kiki baik gitu ya. Jalan makin jeruk. Ya. Lombang lapangan. Lihut. Gitu kan. Gitu-gitu aja. Terus. Juga. Kalau misalnya. Gak orang nih. Siapa coba. Maksudnya. Belum ada lagi yang misalnya. Mau. Atau tertarik buat ngomongin ini gitu. Kebanyakan kan juga kan. Content creator kebanyakan. Ya bikin parodi. Bikin musik gitu kan. Ya. Banyak orang yang ngomong gitu. Paling Aris mah cuma bilang dia doang. Ya emang. Cucu. Ya emang. Karena rame juga kan. Kita jadi semangat. Bener kan. Ya. Bener. Makin semangat untuk memperjuangkannya. Betul. Ketika rame. Traffic nya oke. Enjimpen nya bagus. Kan kita jadi semangat. Berarti emang. Ternyata ini. Bisa diperhatikan. Ya. Dan relate. Dan relate. Dan kan. Yang menyenangkan dari itu. Ternyata akhirnya. Orang-orang yang tadinya. Gak berani ngomong. Karena mungkin takut. Dan gak tau mau mulai dari mana. Akhirnya pada keluar tuh. Ya. Ada yang menyuarakan. Jadi. Nah warga waras. Kalau ada yang lu. Warga Banten. Selain yang dipandai gelang. Pengen daerah lu juga diangkat. DM ke Andis. Misalnya mana woy. Banyak loh. Tanjung Lesung. Terus mana. Banyak banget sih. Jadi gilir. Setelah pandai gelang beres. Nanti mana geser. Ke kabupaten mana. Pokoknya sama kalau misalnya ini eleh. Udah. Nyari lagi. Aduh gak ada kod. Ah. Tapi harus fair juga ya. Maksudnya fair. Memang Andi. Di situ mencari uang juga. Tapi ketika mencari uang. Dia itu mencari sesuatu yang positif. Untuk yang lainnya. Iya. Menyuarakan. Jadi tas mata-mata. Orang susah batur senang. Orangnya senang batur senang. Itu no halus. Parung Panjang tuh asup ke Banten. Parung Panjang masuk ke Banten. Banten. Karena Tanggerang. Tanggerang Kabupaten. Selanjutnya parung Panjang. Tapi ayah Nus. Kan Banten terkenal sama. Rujit parung Panjang. Sama tetua-tetua nya lah ya. Tetua-tetua. Karena lolatnya. Ayah Nus support. Sok. Ini mana. Ngomong harus lah. Waheng mana di bekalan. Noncok. Istim. Tak iya. Ada kan petinggi rangkas. Yudha Beraja Muslim. Itu cukup memalukan ya. Dari. Dengarankan. Nges eto. Beraja Muslim. Beraja Muslim. Sangat-sangat tua. Tua beneran. Ayah dukungan di para ketua-tetua. Sepuk lah. Sebenernya kalau untuk ini. Siap. Belum ada sih. Dukungan secara. Single fighter ya. Cuma yang mendukung sekarang adalah kebanyakan akun-akun berita. Portal-portal berita. Portal-portal berita. Banyak-banyak. Media support lah. Media support. Terutama sekarang kalau misalnya ada kejadian di mana tuh. Wah netizen langsung DM. Prata-rata. Ini kita yang. Ayo. 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 pernah gak lu disentil di ancam gitu ada beberapa ada beberapa di tiktok sama instagram yang approach ya tapi approachnya masih dalam ya Sherlock lah gitu-gitu orang mah maksudnya ayo lah Sherlock lah ya gitu ayo coba aja nyawna gitu tapi lain didinya pake effect map pake noun geotek tapi gak ada yang datang karena orang bukan yang menantang ya maksudnya bukan karena sombong atau gimana karena orang percaya diri bahwa setiap konten yang orang angkat adalah konten-konten yang fakta konten yang orangnya sebenarnya udah tau udah tau ada gitu cuman mungkin oh iya ya kita cuman perlu sedikit mengingatkan lah karena gak fitnah gitu gak menggiring opini misalkan nyaan ayo datang terus si kuma-kuma jadi meninggoy kan nyangges ah lu jadi ntar lu dibikinin patung haji tapi gak apa-apa lu meninggal paling gak batur ingetnya 2 poe 2 hari oh andus keren malah patungnya dihargain patung di pilok tidak ada sudah lupa karena juga apa ya bukan lucunya ya tapi ironisnya gitu Banten tuh bukan provinsi yang jauh dari Jakarta wah kacau bukan bukan provinsi yang jauh dari Jakarta bener tapi ripuh nate rujit nate sok luih dari bayangan orangnya betul ya kan ya karena gini kan apa kita nih biaya hidup aja mirip lah sama Jabodetabek rangas bitung tuh sama tuh harga kurangnya 2 ribu misalnya kan gitu kan kosan 600 ribu 200 ribu sama oh gak berada jauh gak berada jauh ya tuh harga pecel ayam pecel lele ya 15 ribu sama sama gitu standar sama cuman kan UMK kecil ya iya UMK sama brak bahkan kabupaten Lebak terkecil di seluruh provinsi di Banten rangas bitung kabupaten Lebak kalau gak salah tahun ini 2,7 apa 3 juta maaf kalau salah koreksi ya tapi cainya segituan 2,7 3,7 juta ripuh kan kumar ngeri brio cicilan 4,2 kan nombok 7,2 saya brio second bekas tabrakan tilu kuma tilu tapi memang orang Lebak yang nyicil brio kan berusaha kesenangan tapi tapi siapa saya mau nyicil brio saya tidak mau Aila tapi di di rakasnya brio banyak ya brio banyak rata-rata standar anak muda kemapanan standarnya dari brio tapi setahun pindah over credit brio nya ganti warna brio nya ganti warna iya berarti berarti harus di belak ya Tana SNK nah jangan di bodong tapi kalau kan kadang-kadang teimbang oke nya misalnya mengangkat ke hal-hal negatifnya hal baik dari pandai gelang yang mana yang mana tau apa religius perbaik itu yang harus dipertahankan jadi banyak wisata-wisata religius ya kalau kita ke pandai gelang selain juga ada gunung terus juga banyak juga pantai disana juga banyak tempat jarah terus juga banyak-banyak apa situs-situs bersejarah islam yang layak sekali untuk dikunjungi nah itu harusnya dijadikan pertimbangan untuk memperbaiki jalan lebih bagus fasilitas ini lebih bagus lagi jangan sampai jalan jelek itu hanya dijadikan sebagai perjuangan menuju tempat suci nah terus-terus 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 dirusak terus-terus dirusak biar terasa perjuangan oke perbaiki pemerintah memperbaiki eh warganya ngancur emang warganya pengen ada proses menuju tempat-tempat diarah Munti kebijakanan di Stong Tietana lah mohon nyata kan yang gak historikal gitu tapi dari sisi kebijakan tapi bagus ketika tempat-tempat itu wisata kan banyak pemasukan juga betul nah seharusnya itu didistribusikan dengan baik gitu ya kan akhirnya jadi karena ada tempat-tempat itu terus kebijakan juga yang mendukung kan karena ini kota santri kan musik ramaihan juga kan dibatasiin disana juga gak boleh ada gereja di Panagelang kota ya gereja di Labuan ya jauh lah dari Panagelang kota terus juga gak boleh ada kayak tempat biliar gitu kayaknya gak ada sampai hari ini masih belum ada akhirnya jadi ya mengedukasi masyarakatnya untuk religius sih ya itu berarti gak masalah gak masalah bagus kan bugemunya kan ke Cilegon kalau eh tapi Panagelang tuh belum ada ini ya belum ada kereta KRL sampai Panagelang ya belum kereta lokal ya kereta lokal pun sekarang stasiunnya kayaknya baru ditutup kelewat kelewat kereta lokal sekarang merak oh gak karena Panagelang termasuk mengharangkan kereta mendambakan masyarakat Tuhan ya mendambakan apa yang harus ditambah dari fasilitas-fasilitas Panagelang kereta kereta mudah-mudahan nih bener gak tau jadi atau enggak mungkin udah mulai ada apa ya wacana wacana untuk membangun KRL sampai merak ya pengennya sih Panagelang mudah-mudahan start scene-nya dibuka lagi karena kasian banget orang Panagelang kalau misalnya mau beli roteo roteo-nya sekarang di pasar bukan di stasiun ya kenapa masih bisa tapi beda ya roteo beda 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 kan kalau di terminal roteo tuh anjir wangi banget kalau di pasar udah kesanggur-sanggur kan kalau misalnya roteo di stasiun kan kita pas beli tuh ada suara ting-ning-ning gini mau di pasar tang-tong oh iya dari Pandegelangte kalau dari rangkas bitung ke Pandegelangte lurus kalau ke atas ya oh makanya jalur kereta lopan gak lewat sini gak lewat Pandegelangnya jadi karena kasian juga banyak warga Pandegelang tuh yang kerjanya PP Pandegelang Jakarta terus jadi harus ke rangkas dulu benar kasihan jadi kalau misalnya ada KRL ya lebih enak lah ya iya iya gue pikir gini ya maksudnya Pandegelang adalah menjaga kotanya biar tidak terlalu banyak orang datang ke situ akhirnya merusak gitu jadi udah tidak ada stasionnya lewatin saja gitu itu 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 eh Pandegelang Etama Pentagon gak biar masyarakat Pandegelang yang santri-santrinya juga tidak ah dugem makin ini aja ada fasilitas keretanya gitu makin gampang makin gampang mas kereta gak bikin orang pengen dugem enggak tapi kan ada jalur transportasinya lebih mudah ya sepertinya mas yang mendukung lu itu adalah orang-orang yang pengen dugem santri-santri sama walas tapi itu ironis ya ada gak yang pernah manesuarakan terus tiba-tiba tercapai gitu kebijakan ayah nolibah infrastruktur dibenerin misalnya kalau kalau secara langsung dibenerin infrastrukturnya sih belum ada ya mudah-mudah sih nanti gak tau juga tapi kalau misalnya dinotis sama pemerintah terus mungkin ya nanti coba kita bicarakan itu udah beberapa kali ada beberapa waktu itu ada lampu di daerah Tiga Raksa terus juga itu jalanan waktu itu terus juga ada jalan di daerah Lebak jalan rusak udah-udah diperbaiki masih diobrolin masih diobrolin ada penghargaan gak lu dari pemerintah setempat ketika memperjuangkan ancaman borok-borok diobrol cantik tanah tapi adis ini selain selain apa namanya selain ya tadi konten-kontennya lagi bersuara adis ini salah satu yang komika muncek kurang salah satu komika edan lah gitu udah lama juga sampai sekarang masih ketua Jaksel masih masih sebagai ketua Senapindo Jaksel tapi tidak Jaksel-Jaksel banget tidak Bansel lebih ke Bantan Selatan terus banyak juga udah bikin show yang apa AJG lah AJG lah terus udah tour bahkan ya tour ya ke Bandung kemana Bandung Raksa Bintung Jakarta terus Bodor Pisan Tebisa Aranceri Tembus Platinum Plakat udah seribu download gila dan memang adis ini satu komika yang menurut gue belum banyak orang tau tapi lucu banget ya dan ya cuman mungkin karena dia tetap mempertahankan budayana stand up nah Sunda jadi di nasional kayaknya belum mulai belum gitu belum lah gitu karena secara look mah nasional pisang beda jengan nyun kan look ati nasional enak bernasional aktor lah aktor katanya maka aktor khusus asik spesialis spesialis gumpur Reza Rahardian juga gumpur 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 kasi-kasi katanya nyun nah yang terbaru anis ini kemarin baru jalan-jalan ke Cina dari dari konten akhirnya bisa ke Cina studi banding studi banding studi banding melihat bagaimana jalan di dinasti Nying dan dinasti Banten gitu di Cina ya balik lagi tadi tempat wisatanya sama di tagi-tagi gitu atau enggak enggak ada tuh cuman di depan doang enggak ada tapi jelas jelas tiketnya dimana belinya retribusinya ada tiketnya ada semua ada makanya kemarin beruntungnya enggak bawa uang kayak snooker banyak di Indo kan bawa desek ternyata banyak desek bisa tuh beruntung santai jadi kita mah disana disana nih kita curious rapih tapi enggak boleh berenang ini kalian beruntung di tagi 10 ribu boleh ngaca-ngaca bener bener enggak boleh jangga cuman berenang mau batu bawa wajib bawa batu telan maun tak enak arek di kurang boker disitu juga walaupun ada 10 ribu masih beruntung boker benang di dinas juga orang pernah halus batu warnanya kan hitam kuning akit pas gua gini benyeknya